Pemain Timnas Indonesia Kelvin Verdong mampu tampil solid dalam pertandingan. Eredivisi Pekan ke-7 antara NEC Nijmegen versus Feyenoord Bertanding di Goffert Stadion NEC Nijmegen berhasil menahan imbang Feyenoord dengan skor 1-1 Dimana dalam laga tersebut gol NEC Berhasil unggul terlebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Sonje Hansen pada menit ke-34 NEC Nijmegen sebetulnya tampil apik dalam laga tersebut Yang dimana mereka hampir meraih kemenangan atas Feyenoord Akan tetapi Kemenangan Kelvin Verdong dan kawan-kawan yang sudah di depan mata harus sirna setelah Feyenoord mampu Menyamakan kedudukan jelang laga berakhir melalui gol yang dicetak Jadon Lotomba pada menit ke-88 Dari hasil imbang yang diraih oleh NEC Nijmegen membuat tim asuhan Rogier Major bertengger di posisi Kedua belas Eredivisi dengan koleksi tujuh poin Sementara itu Satu poin yang diraih Feyenoord di markas Nijmegen membawa klub berjuluk The Trots van Zuit memegang posisi kelima dengan koleksi sepuluh poin Namun Dalam pertandingan tersebut Pemain tim Nas Indonesia Kelvin Verdong menjadi sorotan publik sepak bola tanah air Meski gagal meraih kemenangan Namun pemain berusia 27 tahun itu Mampu tampil solid di sepanjang pertandingan melawan Feyenoord Bahkan Verdong juga memiliki statistik yang cukup menengok dalam pertandingan melawan Feyenoord malam tadi Melansir dari situs Sofaskor pada minggu 29 September 2024 Kelvin Verdong tercatat melakukan lima sapuan Empat tackle Satu intersepsi dan juga melakukan satu blok tembakan Sementara itu Verdong juga punya statistik yang cukup tajam saat menguasai bola Dimana pemain berdarah Aceh itu memiliki akurasi umpan sebesar 65% Lalu Ia juga melakukan 10 umpan panjang dan 1 kali umpan silang Kelvin Verdong juga tampil cukup solid saat bertahan Yang dimana ia mampu memenangkan 5 duel lantai dari 12 kali Ia melakukan duel dengan pemain Feyenoord Lalu ia juga mampu memenangkan 2 duel udara dari 3 kali Ia melakukan duel udara dengan para pemain Klub asal Rotterdam itu Dari performa apiknya itulah Membuat Kelvin Verdong diberikan rating 7.1 berkat performa apiknya saat menghadapi Feyenoord malam tadi Laga berikutnya Kelvin Verdong dan NAC Nijmegen akan menghadapi mantan Klub Tom Hai yaitu NAC Breda pada Sabtu 5 Oktober 2024 mendatang Jika pada laga berikutnya Kelvin Verdong mampu membawa NAC Nijmegen meraih kemenangan atas NAC Breda pada pekan depan Bukan tidak mungkin Nijmegen akan menembus 10 Besar Klasemen Sementara Eredivisi Pemain Timnas Indonesia, Radna Ratmang Ngoin Kembali mendapat menit bermain di Denda Sebagai informasi, Radna resmi menjadi bagian dari Denda Pada tanggal 13 Agustus lalu Pemain berusia 26 tahun itu Kemudian butuh waktu cukup lama untuk menjalani debut Radna baru memperoleh kesempatan bermain saat Denda bertamu ke Kandang Jang pada minggu 22 September tahun 2024 Ini merupakan laga pekan ke-8 Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025 Pada kesempatan tersebut Radna turun sebagai pemain pengganti Pemain berposisi sebagai bengar itu Baru memasuki lapangan ketika pertandingan menginjak menit ke-59 Debut Radna kemudian berakhir kelam Denda harus mengakui kekalahan dari Jang dengan skor telak kosong hingga 4 Radna kemudian kembali memperoleh menit bermain pada pekan selanjutnya Tepatnya yakni saat Denda menjamu under lecek minggu 29 September tahun 2024 Dinihari Radna kembali bermain sebagai pemain pengganti pada kesempatan ini Menariknya Radna lagi-lagi masuk ke lapangan pada menit ke-59 Hasil lebih baik diperoleh Denda Denda mampu menahan imbang under lecek dengan skor 1 hingga 1 Tambahan 1 poin membuat Denda menempati peringkat ke-9 di kelas men Denda tercatat mengumpulkan 12 poin dari 9 laga Poin tersebut terpaut 10 angka dari jengk yang berada di puncak Kipa Tinas Indonesia Ma'atan Pais Kembali dipercaya sebagai penjaga gawang utama klubnya FC Dallas Saat menjamu Orlando City dalam lanjutan Meja eliksaka 2024 minggu 29 September tahun 2024 pagi web Dalam laga yang digelar di Stadion Toyota Itu FC Dallas harus menelan pil pahit kalah dengan skor 1 hingga 3 Pada laga ini Sebenarnya dari segi permainan memang Orlando City Lebih mendominasi dalam penguasaan bola dengan 56% Pun dari segi ancaman yang diberikan Orlando City berhasil Melepaskan 7 tembakan tepat sasaran dari 12 kali percobaan Sedangkan FC Dallas Hanya melepaskan 6 tembakan tepat sasaran dari 16 kali percobaan Hasil ini membuat Faisi Dallas terpaku di posisi ke-10 Western Conference Dengan 37 poin dari 31 laga yang telah dijalani Sedangkan kemenangan ini bagi Orlando City membuat mereka mendapatkan tempat di babak playoff Piala Audi Maltz untuk ke-5 kali secara beruntun Itu lantaran tim yang dilatih Oscar Parijar menempati posisi ke-4 Eastern Conference setelah mengoleksi 46 poin dari 31 laga yang telah dijalani Mark Arten Pais bercerita soal kondisi kehidupannya kini usai menyandang status Ni dan bermain untuk timnas Indonesia Ia merasakan dicintai banyak orang di Indonesia Pais yang saat ini menjadi keeper FC Dallas Sudah memainkan dua pertandingan bersama Timnas Indonesia di Ronda 3 Kualifikasi Piala Dunia Kualifikasi Piala Dunia Kualifikasi Piala Dunia